Sementara itu KPU Kabupaten Buleleng akan mengelar pemungutan suara ulang PSU untuk 4 tempat pemungutan suara atau TPS. 4 TPS tersebut yakni TPS 5 dan 6 Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, serta TPS 4 dan 5 Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Rencananya PSU akan berlangsung pada selasa 20 Februari 2024. Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Komang Dudi Udeana mengatakan PSU di TPS 5 dan 6 Desa Pedawa karena surat suara di kedua TPS tersebut sebelumnya tertukar. Dua TPS itu seharusnya menerima surat suara DPRD Kabupaten Dapil 8 Kecamatan Banjar. Namun surat suara yang diterima pada 14 Februari lalu adalah surat suara Dapil 3 Kubu Tambahan. Sedangkan di TPS 5 dan 6 hanya untuk mencoblos surat suara DPRD Kabupaten Buleleng saja. Sedangkan pemungutan suara ulang di TPS 4 dan 5 Desa Temukus lantaran sebelumnya KPPS memberikan warga dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih. Yang bersangkutan sebut Dudi harusnya memilih di TPS lain. Untuk TPS Desa Temukus, PSU untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden saja. Dudi menambahkan keempat TPS yang menggelar PSU sebanyak 1.096 pemilih akan mencoblos ulang. Rinciannya TPS 4 Desa Temukus sebanyak 283 pemilih, TPS 5 Desa Temukus 248 orang, TPS 5 Desa Pedawa 292 orang, dan TPS 6 Desa Pedawa 273 orang. Form C pemberitahuan sudah didistribusikan ke pemilih. Untuk TPS akan buka mulai pukul 07.00 Wita dan melayani pemilih hingga pukul 13.00 Wita. KPU sendiri telah menyiapkan 1.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. KPU Buleleng juga memastikan logistik maupun anggaran untuk honor KPPS telah disiapkan. Yudham laporkan.